Di momen hari raya Idul Fitri ini, produsen ketupat di Kota Blitar kebanjiran pesanan. Selama tiga hari produksi ini sudah menghabiskan dua kuintal beras, serta mampu mendatangkan keuntungan puluhan juta rupiah. Hari masih pagi, para produsen ketupat di Kelurahan Tanjung Sari, Kota Blitar ini sibuk menganyam janur. Dengan terampil dan cekatan, satu persatu janur yang dianyam ini akan diisi beras dijadikan ketupat. Lebih dari 1.200 biji ketupat telah laku terjual dalam setiap harinya. Hal itu membuat produsen mampu mengantongi uang puluhan juta rupiah dalam momen hari raya ketupat ini. Untuk menarik minat pembeli, produsen ini menjual berbagai jenis ketupat matang dengan ukuran kecil hingga sedang. Mereka menjual dengan harga 35 hingga 40 ribu rupiah per 10 biji ketupat. Menurut produsen, lebaran kali ini stok janur di Kabupaten Blitar mulai terbatas. Hal itu membuat para produsen tidak bisa melayani secara maksimal permintaan para pembeli. Dari sekitar 1.500 ketupat ketupat. Sudah sampai hari ini mengambilkan berapa kilogram berat? 2,5 kg lebih. 2,5 kg lebih. Terus untuk harga ketupatnya naik atau? Naik. Dulu sekitar 25 ribu. Per 10 biji. Per 10 biji. Sekarang 3,5. Kita bisa 40 ribu. 40 ribu. Per 10 ribu. Usaha produksi ketupat ini dilakukan turun-temurun dan kini sudah masuk generasi ketiga. Meski demikian, proses produksi sejak pendahulu tetap dijaga, salah satunya menggunakan kayu bakar. Animas Budi, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur.